Ini adalah konten serial kedua terkait dengan persiapan dana pendidikan. Kenapa perlu mempersiapkan dana pendidikan? Gagal mempersiapkan dana pendidikan untuk anak berpotensi untuk membuat anak kita gagal kuliah. Ada beberapa alasan kenapa orang tua perlu mempersiapkan dana pendidikan sejak dini, yaitu yang pertama adalah biaya pendidikan yang harganya terus meningkat. Inflasi pendidikan di Indonesia itu berdasarkan penelitian mencapai 10 bahkan hingga 15 persen per tahunnya. Saat ini biaya kuliah di minus kurang lebih hampir 200 juta. Jika kamu saat ini baru punya anak dan diperkirakan 18 tahun lagi saat anak kamu masuk kuliah, ini sudah dihitung biaya ini akan melonjak menjadi hingga hampir 1,1 miliar rupiah. Persiapan dana pendidikan sejak dini tentu saja akan membantu mengatasi beban finansial di masa depan. Yang nomor dua adalah memperluas opsi pendidikan. Dana yang cukup akan memungkinkan pilihan pendidikan yang lebih baik. Anak-anak kita akan bisa sekolah di institusi pendidikan yang berkualitas atau bahkan ke luar negeri tanpa harus mencari atau bergantung pada dia siswa. Yang nomor tiga adalah menghindari untuk membebani anak. Persiapan dana pendidikan akan mengurangi beban anak dan memastikan bahwa anak-anak kita bisa fokus untuk belajar. Performa yang optimal dan kepercayaan diri anak akan terjaga. Nah, setelah mengetahui fakta-fakta tadi, kira-kira menurut kalian penting gak sih untuk mempersiapkan dana pendidikan anak? Oh iya, saya juga mau tahu dong berapa biaya kuliah di tempat kalian saat ini. Spill di kolom komentar, oke? Sampai jumpa di kolom komentar.